Intro This is Danny from Dance English Ketemu lagi dengan saya Danny dari Dance English Dan kali ini saya akan membahas tentang Beasiswa yang sangat fenomenal Kalau dulu itu kita sudah bahas AAS ya Australia World Scholarship Lalu ada LPDP ya Beasiswa dari Indonesia Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Dan kali ini kita akan membahas Beasiswa dari pemerintah Inggris Yaitu Shevening Jadi pertanyaannya Apa sih Beasiswa Shevening itu Nah pertama teman-teman bisa buka Langsung websitenya yaitu Shevening.org Seperti ini Lalu kalian disini akan disambut Dengan beberapa tab ya Ada Scholarship, Fellowship, Alumni Eras of Impact dan Apply Sepertinya ini nanti kita simpan ya Untuk video yang Tentang cara mendaftar Nah kali ini di video ini Kita akan bahas Apa sih Beasiswa Shevening itu Bagi kalian para Scholarship Hunters Catat baik-baik Siapa tahu ini Pas untuk kalian Langsung saja Pertama-tama teman-teman bisa ke sini ya Jadi ada beberapa Apa itu drop down list ya Ada siapa yang bisa daftar Timeline-nya Terus guidance-nya Find a course Why sering di UK Dan fact Kita buka satu-satu dulu Jadi satu 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 Klik kanan Langsung kita mulai dari yang ini ya Siapa sih yang bisa apply Beasiswa Shevening ini Kita lihat nih Applications for fully funded Shevening scholarship to study for Oke Jadi Perlu teman-teman ketahui bahwa S2 ya Master's degree itu Di Inggris Cuman Satu tahun saja Nah ini Ditulis ya Adalah para pemimpin ya Para pemimpin dari Seluruh dunia Yang akan Mengambil Beasiswa S2 Belajar S2 di UK Di Inggris Jadi Dari sini kelihatan bahwa Yang dicari Shevening itu Adalah para pemimpin Jadi buat kalian yang memiliki jiwa Kepemimpinan yang bagus Ada track record yang bagus Nah Ini cocok untuk kalian Ini juga ditulis ya Tidak ada tipikal Penerima beasiswa Shevening itu Tapi Secara umum Orang-orangnya itu harus punya ambisi Terus punya kemampuan leadership Dan ada keinginan yang kuat untuk membuat Apa ya Dampak yang Positif Di Negara Tempat asal mereka Ini juga ada keterangannya ya We encourage you to apply If you meet our eligibility criteria And other requirements Jadi Kalau kalian memenuhi syarat-syarat dari mereka Nah silahkan didaftar Nah ini yang keren ini guys Tidak ada Upper age limit Jadi tidak ada batasan usia Artinya Upper age ya Jadi usia atas ya Kalau bawah Coba kita lihat nanti ya Kalau upper age limit ya Mau Misalkan 30-40-50 Kalau mau ya Silahkan Sikat aja gitu Tidak ada batasan untuk apa Orientasi seksual Agama Status Sikatus pernikahan dan macam-macam Kasta Coba kita lihat ya Coba kita lihat ya Coba kita lihat ya Apa sih eligibility-nya Mengambil S2 Masa indonesianya ya Kita mau tahu nih Kita mau tahu nih Kalau di Apa namanya Equivalent-nya di Indonesia itu Seperti apa ya Kalau di Indonesia Nah ini Aku nemu Ada link ya Dari Southampton.ac.uk Jadi University Southampton Information for students From Indonesia Nah disini Disebutkan bahwa Untuk IPK itu Nah untuk master's program itu 2.1 Yaitu Kalau di Indonesia itu Setara dengan IPK 3.0 Fuh Syukurlah Artinya saya juga Masih eligible ya Masih bisa Oke sip Ya jadi itu tadi ya Untuk Apa namanya Eligibility Jadi Minimal Kalian harus punya IPK 3.0 ya Atau Equivalent to Apa ini Upper second class If I'm mistaken Ya 2.1 degree I don't know how to read that Tapi itu tergantung juga dengan Mata kuliah Apa ya Program dan Universitas Yang berikutnya Selain kalian punya IPK minimal 3 Kalian juga harus Punya Pengalaman bekerja 2 tahun Atau Yang setara dengan 2.800 jam Bekerja Itulah bedanya Shavening dengan Biasa semua lain Jadi disini Pengalaman bekerja Karena itu tadi ya Mereka inginnya adalah Mencari para Leader Dari berbagai Belahan dunia Maka Dipastikan mereka Sudah ada pengalaman Bekerja Minimal Sekian Yang berikutnya Kalian juga harus Melamar Ketiga To three Different eligible University Courses Jadi melamar Di tiga kampus Kalau aku dengar-dengar sih Kalau bisa Yang Jurusannya mirip-mirip ya Gitu Tapi di tiga kampus Yang berbeda Dan Kalian Diusahakan Sudah mendapatkan LOA ya Unconditional offer From one of these choices Jadi dari salah satu Kampus yang kalian pilih ini Setidaknya 14 Juli Tahun 2022 Ini Oh ya ini catatan Video ini dibuat Untuk Shavening Tahun 2021 ya Sekarang ada Tanggal 14 Oktober Dimana penutupannya Itu adalah Tanggal 2 November Nah yang berikutnya Anda tidak Eligible Tidak boleh Melamar Kalau Misalkan Anda punya Kewarga negara British Atau dual British citizenship Atau kecuali Anda adalah Warga dari Overseas Territory Atau BNO Atau Applynya dari Hong Kong Itu baru Kayaknya boleh ya Kayaknya Terus Kalian Statusnya adalah Refugee Apa ya Refugee itu Pengungsi Di Negara Yang non Shavening Applicants Yang Merupakan Citizen ya Warga dari Shavening Eligible Country Dan Statusnya itu Refugee Di Shavening Eligible Country itu Boleh Untuk Mendapatkan Scholarship ini Jadi ada Pembatasannya ya Kayaknya itu Tidak masuk Di bahasan kita ya Karena Indonesia Udah pasti Boleh Kamu adalah Employee Pekerja Atau Mantan pekerja Atau relatif Kerabat Dari Ratu Inggris Itu gak boleh juga Dan ini ada Pesaratnya seperti ini Kalian bisa baca-baca sendiri Kayaknya ini juga Tidak Relate dengan kita Lalu ada Ini juga Karyawan Atau yang ada hubungannya Atau mantan karyawan Dari Shavening Partner Organization Boleh Boleh Yang mendaftar Tapi Jika Kalian Bekerja Dalam 2 tahun terakhir Itu gak boleh Atau Kalau kalian Misalkan Jika sebelumnya Kalian telah Belajar Di UK Dengan dana Dari Dana Biasiswa yang dibiayai Oleh pemerintah UK Itu juga Tidak boleh Mendaftar Di Biasiswa ini Oke Nah Terus Apakah hanya Dari S1 aja Tidak Karena dari S2 Itu juga Boleh kok Tidak Dilarang ya Asalkan Kalian Bisa menjelaskan Dengan baik Kenapa kok Mau bekerja Di UK Jadi Apa Karir Rencana karir Kalian Untuk Memberikan Dampak Positif Di Indonesia Nah Setelah Kalian Kirim Aplikasi Maka Aplikasinya Ini secara Elektronik Akan Dicek Berdasarkan Eligibility Criteria Misalkan Seperti Di atas Apakah Kalian IPK Cukup Apakah Kalian Bekerjanya Sudah Minimal 2800 Jam Dan sebagainya Setelah Itu Kalian Juga Bisa Lihat Disini Common Errors Apa Yang Sering Dilakukan Karena Kalau Kalian Tidak Dipenuhi Maka Kalian Tidak Akan Bisa Untuk Maju Ke Stage Selanjutnya Untuk Mendapatkan Biasiswa Ini Dan Ini Ada Fellowship Tapi Kita Tidak Bahas Itu Karena Fokus Saya Kali Ini Biasiswa S2 Setelah Itu Setelah Eligibility Ada Work Experience Jadi Work Experience Itu Bisa Full Time Bisa Part Time Atau Bisa Kerja Relawan Volunteer Itu Sangat Bagus Sekali Terus Internship Itu Artinya Magang Baik Yang Dibayar Mampu Yang Tidak Itu Itu Juga Termasuk Bisa Dihitung Jam Kerjanya Untuk Selanjutnya Kalian Bisa Bahas Juga Ini Saya Tidak Bahas Banyak Karena Untuk Mempersingkat Waktu Dan Ini Kalian Bisa Menghitung How To Calculate Jadi Kalau Misalkan 2 Jam Itu Kira-kira 2800 Jam Kalau Misalkan Kerja Part Time Otomatis Mungkin Lebih Panjang Dari 2 Jam Sorry 2 Tahun Tapi Intinya Tinggal Dikalkulasi Aja Misalkan Sehari Bekerja Berapa Jam Disini Juga Ada Perhitung Working Week Itu Working Year Itu Berarti 40 Sampai 50 Jam Eh Sorry 40 Sampai 50 Minggu Karena Kira-kira Kalau Setahun Ada Berapa Sekitar Mungkin 52 Sampai 53 Minggu Setelah Eligibility Sudah Working Experience Selanjutnya Adalah Application Timeline Ini Timelinen Jadi Dibuka Tahun 3 Agustus Kemarin Sorry Saya Baru Bikin Konten Sekarang Karena Sibuk Ini 2 November Itu Penutupannya Setelah Itu 3 November Kalian Secara Elektronik Aplikasi Kalian Akan Dicek Lalu Pertengah November Sampai Desember Itu Di Assess Oleh Reading Komite Jadi Mereka Merengkeng Lalu Memberikan Score Untuk Kemudian Dikasih Ke Local British Embassy Untuk Kedutaan Inggris Kayaknya Di Negara Masing-masing Correct Me If I'm Wrong Mungkin Kalau Ada Yang Baca Yang Lihat Video Ini Mungkin Silahkan Dikoreksi Tapi Sepertinya Ini Dari Inggris Nanti Akan Diberikan Ke Embasi Inggris Di Negara Masing-masing Local British Embassy Jadi Independent Assess All Applicants Setelah Itu Dikasih Ke Local British Embassy Habis Itu Tahun Depan 2022 Mid February Ini Untuk Aplikan Yang Lolos Dari Seleksi Berkas Para Aplikan Akan Didaftar Untuk Mengikuti Interview Artinya Sampai Tahap Ini Kalian Akan Dapat Pengumuman Setelah Itu Akhir Februari Sampai Februari Sampai Akhir April Kalian Diminta Untuk Mengirimkan Berkas Dokumen Dua Perekomendasi Setelah Itu Tanggal 28 Februari Sampai 29 April Interview Nya Akan Dilakukan Dan Ini Candidates From All Over The World Are Interviewed By Panels At British Embassy And High Commission Awal Juni Tahun Depan Tahun 2022 Hasilnya Akan Keluar Nah Baru Akhirnya Berbulan Seleksi Baru Akhirnya Award Dinyah Akan Diumumkan 14 Juli Deadline Untuk Mendapatkan LOE Dari UK Nah Baru September Dan Oktober Tahun 2022 Kalian Mulailah Kuliah Karena Yang Saya Cek Biasanya Untuk Universitas Yang Saya Tujuh Itu Kebanyakan September Set 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 Tahun Artinya Kuliah September Tahun 2022 Nanti Tahun 2023 Lulus Nah Guidance Sekarang Apa Yang Harus Dilakukan Yang Pertama Persiapan Yang Harus Dilakukan Disini Disebutkan Persiapan Adalah Kunci Karena Dari Persiapan Itu Kalian Bisa Dapatkan Program Yang Tepat Mata Kuliah Yang Tepat Memilih Perekomendasi Yang Tepat Setelah Itu Menghindari Kesalahan Kesalahan Yang Biasanya Dilakukan Oleh Aplikan Aplikan Yang Lain Nah Kalian Juga Bisa Baca Terms And Conditions Kalau Misalkan Aplikasinya Sukses Itu Nanti Kalian Harus Setuju Dengan Terms And Conditions Ini Sebelum Kalian Dapat Beasiswanya Oke Nah Cara Mencari Mata Kuliah Apa Gitu Atau Program Apa Kalian Bisa Kesini Ya Courses That are Eligible Nanti Kalian Bisa Klik Aja Disini Setelah Yaitu Nanti Kalian Tinggal Cari Cari Gitu Ya Courses Apa Aja Kalau Misalkan Disini Susah Carinya Mungkin Apakah Terlalu Banyak Atau Gimana Jadi Disini Dijelaskan Mata Kuliah Apa Program Apa Yang Bisa Kalian Cari Nah Eligible Harus Full Time Terus Mulainya Disini Lalu Harus Thought Bukan Research Focused Terus Abis Itu S2 Di UK Dan Ada Di UK Misalkan Orangnya Di Indonesia Terus Kuliahnya Lewat Online Gitu Enggak Gak Bisa Ini Nine Month Gak Bisa Jadi Paling Atau Lebih Dari 12 Bulan Juga Gak Bisa Jadi Pas 12 Bulan Setahun PhD Juga Bukan Karena Itu S3 Terus Diajarkan Di Lebih Lebih Dari Sebulan Di Luar UK Itu Juga Mereka Gak Mau Oke Langsung Cari Misalkan Kalian Bisa Cari Berdasarkan Kursenya Atau Universitinya Atau Area Juga Bisa Contoh Karena Aku Adalah Guru Bahasa Inggris Maka Aku Akan Cari Tesol Apa Yang Mereka Tawarkan Disini Ada Banyak Ada Aberdeen Aru Aston University Dan Macam Nanti Tinggal Kalian Pelajari Masing Facts Frequently Asked Question Ada Beberapa Boleh Saya Stay Di UK Setelah Scholarship Selesai Nah Tidak Boleh Karena Kalian Harus Balik Minimal 2 Tahun Terus Aku Butuh Merubah Nama Tanggal Lahir Citizenship Atau Address Gimana Silahkan Dipelajari Macam Macam Ada Disini Food Supplies Quarantine Atau Ketika Tiba Di UK Ini Nanti Akan Dibantu Oleh University Can I Stay In Another Country To Avoid Having Quarantine On Disclose Me From UK Red Least Countless Will Lead To Quarantine Unraveled To The UK Ini Berkaitan Dengan Covid Nanti Silahkan Dibaca Sendiri Macam Macam Untuk Aventiasi Waktu Datang Dengan Keluarga Boleh Apakah Dibayari Tidak Jadi Intinya Seven Akan Bayarin Untuk Kita Aja Mereka Nggak Akan Bayarin Untuk Misalkan Kalau Kita Bawa Anggata Keluarga Ini Dan Macam Silahkan Dipelajari Ada Banyak Jadi Itulah Beasiswa Sevening Intinya Beasiswa Ini Keren Dan Tentu Saja Akan Menarik Jika Dilamar Banyak Banyak Orang Indonesia Yang Dapat Beasiswa Silahkan Cari Ini Negaramu Award Apa Scholarship Terus Ini Kita Cari Indonesia Misalkan Indonesia Oke Ada Klik Langsung Search Ini Tombol Apply Today Ini Adalah Laman Sevening Indonesia Ada Scholarship Fellowship Dan Sebagainya Mirip Ini Ada Foto Teman Teman Kita Sudah Berhasil Mendapatkan Biasa Sevening Sebelumnya Ini Penutupannya Tanggal 2 November Jam 12 GMT Oke Pengumuman Terus Dokumen Juga Macem Ada Education Dokumen Reference Ada One Condition University Over Tapi Seperti Yang Saya Terangkan Tadi Kayaknya Nanti Tapi Kita Cek Dulu Karena Saya Juga Akan Membuat Satu Video Lagi Yang Menjelaskan Tentang How To Apply Sevening Scholarship So Stay Tune With Me And I'll See you Later Have A Nice Day And Bye Bye